Sahabat terpenar, salam hebat, luar biasa ya. Berjumpa lagi di video kali ini bersama saya, Haninan Santoso. Di video kali ini edisi yang sangat spesial karena saya mengundang salah satu mentor dari komunitas Yes yang berasal dari Pulau Sulawesi. Siapakah beliau? Langsung aja kita sambut. Ibu Bidan Milda. Selamat datang, Bu Milda. Apa kabar nih? Selamat malam, Pak Hande. Hebat luar biasa, Pak Hande. Wah, keren ya. Saya lihat wajahnya fresh banget ya. penuh semangat kepada kesempatan kali ini. Oke ya, sebelum kita sharing-sharing, Bu Milda, kita akan tonton yang satu ini. Oke, terima kasih Bu Milda ya atas kesempatan waktunya yang bisa menyempatkan hadir untuk bisa kita sharing santai pada video kali ini. Nah, teman-teman ingin tahu nih, karena saya mengundang salah satu mentor dari komunitas Yes yang background-nya dari seorang bidan. Nah, mungkin Bu Milda bisa sharing nih ya. Background ibu ini apa sebetulnya? Oke, baik. Selamat malam, Pak Hande. Salam hebat luar biasa. Perkenalkan, nama saya Milda. Saya berasal dari Pulau Sulawesi Selatan. Saya seorang bidan. Oke. Nah, awalnya join di komunitas Yes sudah posisi jadi bidan atau masih sekolah waktu itu? Kemarin saya bergabung di komunitas Yes itu pada saat masih di posisi mahasiswa, Pak. Oke. Proses pertemuannya bersama komunitas Yes ini awalnya gimana nih? Kan kita rata-rata dari Pulau Jawa nih. Kok bisa nyampe ke Pulau Sulawesi itu awalnya gimana? Oke, baik, Pak Hande. Saya kenal dengan komunitas Yes itu pada saat kuliah dikenalkan oleh salah satu orang teman dari Kalimantan. Oke. Pada saat itu saya sedang praktek Pak Hande di poskesmas dan saya menolak untuk bergabung. Namun, kedua kalinya beliau tetap sarankan untuk join di komunitas Yes. Oke. Nah, apa yang membuat ibu akhirnya memutuskan, Oke deh, aku tak bergabung dengan komunitas Yes. Apa yang menarik nih dari penawarannya awal? Oke, Pak Hande. Pada saat itu, karena saya lihat, saya sibuk-sibuknya untuk praktek, jadi saya nolak Pak Hande. Dan saya bilang sama teman, daftarkan saya dulu ya, saya sambil belajar. Nah, pada saat itu ada webinar PO, saya ikuti, dan saya lihat peluangnya sangat unik dan berkualitas, dan saya juga pelajari tentang bisnisnya sangat bagus. Nah, jadi awal pemikirannya belum terbuka karena belum melihat peluang bisnisnya secara utuh gitu, Bu, ya. Jadi masih belum mantap gitu ya. Tapi ketika sudah tahu peluangnya secara lebih lengkap, akhirnya ibu memutuskan bahwa joinnya karena tertarik dengan produknya yang luar biasa. Karena saya tahu ibu kan seorang tenaga kesehatan. Kurang lebih seperti itu, Bu, ya, awalnya ya. Nah, kira-kira waktu itu bergabung berapa tahun yang lalu, Bu. Sampai hari ini mungkin bisa ceritakan nih perjalanannya, sudah pernah mencapai apa saja, terus secara pembelajaran ibu mendapatkan apa saja. Mungkin teman-teman yang lain, yang profesinya mungkin sama seperti ibu ya, seorang bidang bisa mendapatkan inspirasi pada video kali ini. Saya gabung di komunitas Yes itu sejak bulan Agustus tahun 2020, dan di situ bukan hal yang mudah ya, Bapak Ibu, karena ini saya sedang praktek di pusat senas dan juga di rumah sakit. Jadi, saya itu mengalami banyak kesulitan dalam bisnis ini, karena di mana saya baru pertama kali untuk memulai bisnis. Namun saya bersyukur, karena saya langsung ketemu dengan mentor-mentor yang hebat luar biasa di komunitas Yes ini. Baik, berarti ibu nggak punya background bisnis sama sekali ya? Bisa dibilang ini adalah bisnis pertama, ibu ya? Nah, mungkin apa yang paling mengena nih, dari komunitas Yes yang ibu dapatkan, bahwa awalnya, saya kan nggak bisa bisnis, tapi yang saya tahu nih ya, bocoran dari mentor-mentornya Bu Milda, Bu Milda prestasinya luar biasa ya. Dari awal nggak bisa jualan, hari ini bisa mulai jualan, akhirnya sekarang sudah berdomisi ini di Papua, bu ya. Dan di Papua, informasinya, omsetnya cukup besar nih ya. Punya omset sampai puluhan juta setiap bulan, bahkan ya hasilnya pasti juga luar biasa. Nah, gimana tuh perjalanannya? Kok bisa sampai seperti hari ini, sebesar hari ini? Oke, baik. Saya sangat bertahan sampai saat ini di komunitas Yes itu, karena mengapa? Yang pertama itu produknya sangat unik dan berkualitas, jadi itu bisa membantu untuk memenuhi pemenutan nutresi orang tua, ada juga saudara-saudara di mana perekonomian, dan kami tuh tidak mungkin dalam setiap hari mau makan 4 sehat, 5 sempurna. Nah, dengan produk Kek Indonesia itu sudah bisa memenuhi makanan 4 sehat, 5 sempurna, Pak Hande. Dan terus saya sangat bersyukur juga, di mana di Kek Indonesia itu, awalnya saya nggak bisa apa-apa, nggak bisa jualan, tidak bisa berbicara ya. Namun setelah ketemu dengan komunitas Yes ini, saya mendapatkan banyak pelajaran, di mana pelajaran ilmu-ilmu yang tidak saya dapatkan di bangku sekolah, di bangku kuliah, namun saya dapatkan di komunitas Yes ini. Oke, mantap. Jadi, saya dari cerita inspirasinya Ibu Milda Bidan, saya juga terinspirasi kenapa? Bahwa awalnya nggak punya keinginan untuk berbisnis, ditawari teman, membuka diri, bahkan seorang bidan pun yang waktu kuliah, waktu sekolah mungkin nggak belajar tentang bisnis sama sekali, ternyata terbukti juga bisa menjalankan bisnis. Mungkin sebagai penutup, ada nggak kiat-kiat sukses atau pesan untuk teman-teman yang sesama profesinya di bidan? Supaya sama-sama kita, yuk, sehatkan Indonesia melalui produk-produk dari komputasi Yes dan KK Indonesia. Jadi, pesan buat teman-teman ini, karena kita sudah memiliki profesi, namun itu tidak akan mendukung semua hasil-hasil dari profesi kita dalam pemenuhan kebutuhan kita sehari-hari. Buat teman-teman, belajarlah untuk berbisnis, bagaimana supaya kita bisa juga bisa menjadi inspirasi dan motivasi buat adik-adik kita, terutama yang untuk mahasiswa saat ini. Jadi, kita bisa belajar bisnis, bagaimana dalam bisnis itu kita bisa mendapatkan penghasilan, kita bisa membantu orang-orang untuk hidup lebih sehat, terutama produk dari KK Indonesia. Bukan hal yang mudah untuk memulai sebuah bisnis, ya teman-teman, namun kita harus belajar, harus ada niat, harus ada kemauan, kita ingin mengubah pelajar, dan mengubah kehidupan kita, karena dalam proses ini bukan hal yang mudah, tapi kita selalu ingat, karena di bisnisnya kita berikan untuk membaca buku, dan saya selalu ingat pesan yang ada di buku, bahwa tidak apa-apa, kita mencapai waktu yang kita tidak pernah berhenti, sebelum kita mencapai tujuan kita. Luar biasa. Terima kasih Ibu Milda ya, atas sharing-sharing singkatnya. Saya tahu sharingnya mungkin nggak cukup ya, kita bahas dalam waktu beberapa menit ini, tapi saya juga bisa mendapatkan inspirasinya, karena inspirasi itu yang paling penting menurut saya. So, teman-teman, khususnya bagi Anda yang hari ini profesinya sama ya, seperti Ibu Bidan Milda, Anda seorang bidan, mari kita ngajak Anda bersama-sama, kita ada peluang bisnis yang luar biasa di bidang kesehatan, dan ini cocok untuk teman-teman yang sebagai tenaga kesehatan, bisa membantu ya, keluarga, tetangga kita, lingkungan kita untuk menjadi lebih sehat. Bukan begitu ya, Ibu Milda ya. Oke, bagi teman-teman yang ingin sharing langsung dengan Ibu Milda ya, Anda bisa langsung klik ya, link di deskripsi video ini, Anda bisa langsung terhubung dengan Ibu Milda. Oke, Ibu Milda, thank you ya atas waktunya, dan sharing singkatnya inspirasi pada video kali ini. Saya doakan selalu sukses ya, dari Papua menuju ke seluruh Indonesia. Ya, sebagai menutup, kita akan tutup dengan salam kita ya. Sampai jumpa di video-video ini, dan selalu salam hebat, luar biasa. Thank you, Ibu Milda. Terima kasih. Terima kasih, Ibu Milda. Terima kasih. 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 Terima kasih.